Intro Halo, saya Ando Kowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Goaching, dan Communicating Untuk Anda semua di dalam Serajum Live Serajum adalah program Senin Rebut Jumat, merupakan sebuah program CSR Maestro Untuk Indonesia, dalam ramka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Malam hari ini episode ke-205, judulnya adalah Buda Troya 205, judulnya adalah Buda Troya Izinkan saya untuk melakukan, menggunakan powerpoint Supaya Anda bisa lebih jelas Baik teman-teman semua, sudah keluarkah gambar saya atau belum? Masih dulu sekali Yes, segini cukup, kegedeankah? Oke, kita mulai ya Jadi film yang akan dipergunakan adalah film Troy Bentar, saya setting dulu Film yang dipergunakan adalah film Troy Nah, film Troy, bagi cewek-cewek ini pasti senang nonton film ini Kenapa senang nih? Ada satu nih, siapa? Brad Pitt Wah, ganteng, gagah, macu, berkasa Ada siapa lagi? Ada Eric Bana Kalau ada yang suka banget Eric Bana, luar biasa katanya Tapi ada yang bilang Eric Bana itu gantengnya nggak stabil Saya juga nggak tahu ganteng stabilnya kayak apa, tetapi katanya begitu Dan kemudian ada Orlando Bloom Dan tentunya pemainnya banyak Mari kita masuk materi iklan dulu ya Jadi acara ini nanti direkam dan kemudian akan dipostingkan di YouTube Andoko Maestro Please do subscribe Kasih jempol, kasih komen, sharingkan, dan kemudian pencet bell jangan lupa Andoko Maestro lho, bukan Maestro Channel Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan Filmnya adalah Troy Nah, teman-teman semua, informasi terkait dengan Troy Dirilis 14 Mei 2004, lama juga ya, 17 tahun yang lalu Zaman Brad Pitt segala macam lagi ganteng-gantengnya Orlando Bloom dan juga si Eric Bana Semua film drama kombinasi antara percintaan dan perang dalam sejarah Yunani Ini kalau ditanyain nanti akan dibahas ya True story atau tidak, true story tadi kita akan cerita Brad Pitt bermain sebagai Achilles Orlando Bloom sebagai Paris Eric Bana sebagai Hector Diane Kruger sebagai Helen Dan Brandon Gleason sebagai Menelos Menelos ini satu pun yang tua Film ini bukan berdasarkan kisah nyata Melainkan diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani Tarya Homer yang berjudul The Iliad Menariknya, masih belum diketahui apakah The Iliad menjadi bagian otentik dari sejarah Ini menghasil research-nya The Iliad berbicara tentang manusia dan dewa dalam interaksi dekat dengan yang lain Dan menjadikan milik ranah mitologi dan cerita rakyat daripada sejarah Ini terjadi di mana-mana Antara mitologi, cerita rakyat, tapi bukan sejarah Mungkin ada beberapa faktor yang dapat berakar pada kenyataan Atau dipinjam dari peristiwa sebenarnya Jadi orang-orang seorang kota seakan-akan sejarah Padahal bukan sejarah Nah sinopsisnya ceritanya gini Troya adalah sebuah kota legendaris pusat dari yang dinamakan Perang Troya Lokasi kota Troya ini menurut Homer si pengarang buku Disebut antara Turkis Truva di Zarek di daerah Anatolia Dekat dengan pantai provinsi Sanat Kali Susah juga disebutnya Teman-teman semua, pada tahun 1250 sebelum masahi Terjadi perang setelah pangeran Troya yang bernama Paris Yaitu yang dimainkan oleh Orlando Bloom Membawa Ratu Separta yang bernama Helen Yang dimainkan oleh Diane Kruger ke Troya Jadi ini Ratu Separtanya diambil Apa yang terjadi? Padahal Helen adalah istri dari Raja Separta Yang namanya Menelaus Menelaus yang dimainkan oleh Brendan Gleason Menelaus ini sudah tua Sementara memang Helen ini masih muda Nanti di belakang dibahas Tapi jangan marah-marah ke saya ya Kalau nanti dibahas Terus kemudian ada yang menyinggung gender tertentu Menelaus murka Yang meminta saudaranya Raja Agamemnon Brian Cox untuk membawa Helen kembali Selain menyiapkan taktik Jadi Raja Agamemnon ini Brian Cox Selain menyiapkan taktik itu Farta juga membawa seorang prajurit tangguh Bernama Achilles Red Pit Di Indonesia Achilles ini merek ban Kebetulan perusahaannya adalah klien kami Selain Achilles ada perusahaan namanya Korsa Ada produknya namanya Korsa juga Sinopsis mereka berhasil melakukan Mengaklukkan daerah pantai Troia Dan merebut kuil tempat pembunuhan dewa Apollo Dewa tertinggi bagi kerajaan Troia Achilles dan pasukannya juga berhasil menawan Brises sepupu pangeran Ektar Yang dimainkan oleh Eric Bana Nah taktik perang yang saat itu terjadi di Jemalang Daripada pasukan Separta adalah adanya kuda Troia Sebuah patung kuda raksaksa dari kayu Yang ditempatkan di luar tembok Troia Jadi Troia sendiri itu belum terlalkan Biarpun tempat-tempat lainnya sudah Nah ini dengan adanya patung kuda raksaksa ini Kuda Troia ini diceritakan Paginya penduduk kota Troia tidak lagi melihat Tentara Separta menghubung kota mereka Jadi tentara Separta itu mengepung Terus Toto hilang semuanya Tinggal ada seekor kuda Dan seorang tentara yang ditinggal bersama si kuda raksaksa tadi Nah tentara ini ditinggal buat apa yang satu ini Tentara sebut bercerita bahwa patung kuda raksaksa Merupakan persembahan kepada Dewa Athena Yang tidak dibakar oleh Separta Apalagi dihancurkan oleh Troia Maka kemarahan Dewa Athena akan berbalik ke Troia Jadi mereka berpikir oh oke gitu ya Jadi itu yang terjadi Terus penduduk Troia akhirnya mengangkut Perhatikan penduduk Troia akhirnya mengangkut kuda raksaksa tadi Masuk ke dalam kota Jadi kalau modelnya dulu itu kan dalam bentuk benteng-benteng gitu ya Ada pintunya dan sebagainya Nah ini kudanya dimasukin Malam harinya Malam harinya tentara Separta yang bersembunyi di dalam kuda keluar dan membuka pintu gerbang kota Apa yang terjadi kemudian? Mereka mulai memantik kebakaran di seluruh kota Peruntuk Troia terbangun dan menemukan bahwa kota mereka telah terbakar Ketika mereka mencoba untuk melarikan diri Mereka dibantai oleh tentara Separta Nah itu ceritanya Jadi Separta Separta itu menyerang Troia Dan tidak pernah bisa menaklukkan bentengnya Suatu hari dia naruh kuda itu Terus kemudian dengan tentara yang mengatakan bahwa ini Dan kuda tadi oleh Ya oleh Orang-orang Troia dianggap Oh oke Jadi nanya dia masuk gitu kan Nanti kita bakar kalau perlu sehingga Troia yang kena hukuman Dan ternyata malam harinya di dalam kuda yang besar tadi Itu ternyata berisi tentara-tentara pilihan Antara lain salah satunya adalah Achilles Yang akhirnya menghancurkan Troia dari dalam Itu pertama Terus kemudian Yang kedua Yang kedua Lagi ya Be careful whom you follow Sebagai pengikut Kita perlu berhati-hati dengan siapa Kita memutuskan untuk mengikuti Karena Beberapa pemimpin itu adalah egois Dan hanya tertarik pada kesejahteraan Dan peningkatan mereka sendiri Di dalam film itu jelas Ditunjukkan Bahwa ada Leaders yang tidak layak untuk Dijadikan leaders Di film itu Tetapi kalau kita berkaca dalam kehidupan kita sehari-hari Itu juga jelas Bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Tidak semua Yang dianggap pemimpin Itu adalah pemimpin yang baik Oleh karena itu Anda harus hati-hati Kepada siapa? Anda mengikuti Ini penting Jadi Terutama sekarang banyak Ini pemimpin-pemimpin politis Yang kadang-kadang Anda hanya dimanfaatkan saja Ini mesti hati-hati Nomor tiga Do not cover your siblings Our children Misbehavior They will hurt you Hurt you later Jangan pernah melindungi Keluarga Ataupun anak Tak perilaku Daripada Tidak benar Daripada Keluarga maupun anak Ataupun saudara Karena mereka akan merugikan kita nanti Kalau memang ada yang tidak benar Ya mesti dibenerkan Sebagai orang Saudara Orang tua Atau saudara paling tua Tidak perlu menutupi kesalahan Anggota keluarga lainnya Untuk menyenangkannya Dampak atau konsekuensi Dari perilaku buruk Akan membebani Anda Di dalam film ini Diceritakan Tentang siapa Yang berperilaku buruk Tapi ditutupi Oleh keluarganya Dan akhirnya Keluarga tadi Yang harus menanggung Nomor empat Dibahas tentang Some people are simply opportunists Jadi beberapa orang ini Gampangnya itu Memang opportunists Bagi air di daun talas Pokoknya Nyari kesempatan Yang ada kesempatan Ya diikut saja Untuk mengenjari Dimanfaatkan Anda perlu mengakses secara kritis Belum bekerja Atau bergerak sesama Dengan orang Jangan mau Anda itu Dimanfaatkan Atau Hanya dipakai saja Nomor lima Ini Bahasa yang Agak sedikit berat Perception can be deceptive Yang namanya persepsi itu Bisa menipu Terkadang Kita melihat Apa yang ingin Kita lihat Bukan apa yang Perlu kita lihat Ini untuk kalian ya Kita kadang-kadang Mengingat Jadi kita ingin melihat Apa yang kita ingin lihat Sesuatu yang terlihat Bagus dari luar Tidak berarti Terlihat bagus dari Dalam juga Apa yang tersembunyi Di dalam Tidak dapat Dengan mudah Dilihat Sehingga perlu Waspada Di dalam film ini Wow Anda akan melihat Saya tidak mau cerita filmnya Karena film Troy ini Layak untuk ditonton Ini kalau saya ceritakan Tidak seru Terus nomor 6 Be careful of string gifts Jangan menerima hadiah Jika Anda tidak tahu Maksud sebenarnya Dibaliknya Troy yang melihat Kuda kayu Sebagai hadiah Troy yang melihat Kuda kayu Sebagai hadiah Tapi justru itu Yang mematikan mereka Mereka mengirimkannya Ke kota bertembok Akhirnya kota itu Terbakar sendiri Ada yang kita suka Oh orang itu Baik sama kita Oh dia baik Dia kasih kita sesuatu Berarti kan Belum tentu yang dikasih orang itu baik buat kita kadang-kadang yang kita terima itu menjadi sebuah ikatan dan ikatan itu menjadi suatu hal yang menjadi sulit untuk dilepaskan dan akhirnya berujung pada kerugian kita apalagi yang kita terima adalah suatu yang tidak baik kalau dalam kasus kasus-kasus misalnya katakan kasus yang lebih lain misalnya katakan orang beri kita tuh narkoba gratis gitu kan, gak ada yang gratis pasti itu nanti kalau orang itu sudah terbiasa akhirnya ngambil dari dia terus jadi akhirnya jadi diuntungkan dan kita akan habis-habisan dan bisa masuk ke cara juga revenge is a two-edge sword bahwa yang namanya pembalasan itu selalu punya jadi petang bermata dua pembalas dendam seringkali diartikan sebagai menggali dua kuburan jika Anda membalas kejahatan dengan kejahatan ada kemungkinan lebih tinggi Anda akan terjebak di dalamnya, jadi akhirnya Anda adalah kejahatan itu sendiri nomor delapan ini mohon maaf ya karena ini kebanyakan yang nonton adalah wanita some women can make simple things complex waktu tadi sudah hampir saya hapus takut diprotes sama para ibu-ibu yang ada di dunia untuk tetap fokus pada tugas di depan Anda harus berhati-hati dengan hubungan emosional Anda dengan wanita tapi begitu ya karena orang-orang bilang selalu ada wanita dibalik sukses seorang pria tetapi juga selalu ada wanita dibalik kehancuran seorang pria itu sangat genderis banget mereka dapat membuat keputusan langsung yang sangat rumit untuk Anda ambil jadi ini memang masalahnya kalau di dalam film Troy ini banyak terkait dengan woman dan sembilan bicara tentang nothing lost forever setelah suatu di bawah bumi memiliki batas waktu terlihat dan terasa indah tapi tidak pernah bertahan lama ini ada kaitannya dengan cintanya jelas terhadap orang yang di Troy sana terus kemudian sepuluh do not try to do things you are not yet qualified to do jangan mencoba untuk melakukan hal-hal yang Anda belum qualified belum layak untuk melakukannya pengalaman membutuhkan waktu dan usaha tidak ada jalan bintang selama hidup penting untuk melewatin proses jadi disitu digambarkan ada orang yang belum saatnya untuk melakukan sesuatu tapi dia merasa bahwa aku bisa dan aku melakukan sesuatu dan akibatnya menjadi sesuatu yang buruk terus nomor 11 bicara soal berhati-hatilah terkait dengan a false proposition jadi ramalan yang salah ada banyak orang yang suka ngeramal padahal ngeramalnya tidak ada dasarnya beberapa pemimpin agama mengambil keuntungan dari kepercayaan dan menyembunyikan pendapat mereka di bawah jubah kepercayaan tersebut ini di dalam film tadi juga jelas banget mengambil keuntungan terus kemudian bikin ramalan yang salah dan karena dia itu dipercaya karena agamanya dipercaya padahal dia juga manusia juga akhirnya bisa dimanfaatkan terus kemudian advance preparation and plan B helped jadi ada yang namanya advance preparation persiapan yang lebih jauh lebih sebelumnya dan juga ada yang plan B ini menjadi penting persiapan itu adalah segala-galanya kita sering bahas ini tapi di dalam persiapan kita juga mesti menyiapkan selain plan A yang mau diekskusi juga ada plan B adalah plan alternatifnya hidup ini penuh kejutan dan kejadian tak terduga ada yang baik ada yang buruk kita dapat mengurangi kejadian agak tidak direncanakan dengan memiliki rencana alternatif dan membuat persiapan yang matang teman-teman semua tidak mudah bikin rencana alternatif tetapi seperti yang kita tahu bahwa di dalam yang kita hadapi tiap hari adalah perubahan-perubahan maka itu menjadi penting be careful of young wives wanita umumnya setiap ada suaminya tapi ketika jarak usia terlalu lebar kemungkinan dia akan bersetengku kemungkinan bersetengku akan tinggi ini ketahuan dari si Helen yang diambil oleh raja seberang jadi akhirnya jadi perang don't take peace for granted perdamaian tidak ternilai harganya dan harus dilindungi dengan segala cara tanpa perdamaian tidak akan ada perkembangan karena kemajuan diupayakan dalam lingkungan yang damai dan tenteram ini Anda mesti nonton filmnya untuk bisa memahami kenapa sih keluar lesson learned tentang don't take peace for granted nomor 15 before making choices think not only about the present but the future sebelum membuat keputusan ya dalam apapun juga jangan berpikir hanya untuk saat ini melainkan juga berkait dengan masa yang akan datang karena apa? karena kita hidup di dalam tiga masa kita ada tiga masa dalam hidup kita ada past ada present ada future jadi keputusan kita at the present pada saat ini harus jadi pertimbangan tidak hanya untuk hari ini saja tetapi juga untuk hari yang akan datang 16 the gods do not side with evil sebagai manusia kita melihat Tuhan itu untuk pelindungan ilahi bijaksana untuk melakukan itu tapi kita tidak tahu Tuhan tidak akan melindungi kita dari konsekuensi dari tindakan bodoh kita jadi kalau kita bodoh terus kemudian kita berdoa ya jangan mengharapkan terus kemudian kita akan dimenangkan karena kebodohan kita hanya karena kita berdoa jadi itu yang penting terus 17 being in position of authority doesn't necessarily make you a leader jadi menjadi nanti kita melihat ya menjadi menjadi di posisi yang punya kekuasaan tidak berarti terus kemudian otomatis menjadikan Anda seorang pemimpin karena apa? pemimpin itu harus mengutamakan kejahatan kayaannya di atas dirinya sendiri bukan yang penting dirinya sendiri pemimpin harus memberikan arahan yang jelas dan memiliki kualitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain ini kita bicara dari Troya 18 talent without discipline leads to ruin takat tanpa disiplin akan mengarahkan kita pada kehancuran jadi hati-hati talent itu penting tapi talent tanpa disiplin akan membawa kita kepada kehancuran tidak peduli seberapa berbakatnya Anda disiplin adalah persyaratan mendasar yang akan mendorong hidup Anda ke tingkat yang lebih tinggi 22 masih ada tiga lagi disobedience mostly bring disaster jadi ada ketidak ketidak taatan kebanyakan akan membawa kepada bencana masyarakat operasi pada sistem ketertiban dan hukum seharusnya membegitu dan 20 be careful what you wish for terkadang kita berharap mengharapkan hal-hal yang akan menyakiti kita bahkan jika kita diperingatkan terhadapnya ini kita harus hati-hati dengan apa yang kita harapkan 21 sometimes children have better kadang-kadang anak-anak itu punya usulan yang lebih baik dibanding orang dewasa secara umum diasumsikan bahwa usia tua kadang datang dengan kebijaksaan dan kedewasaan tapi kadang-kadang kaum muda memiliki ide yang lebih baik dibanding orang tua mereka di dalam film tadi digabarkan siapa yang punya ide lebih baik siapa yang punya ide tidak lebih baik dan nomor 22 intelijen is better than strength kecerdasan adalah lebih baik dibanding kekuatan penumuan dunia berasal dari penggunaan otak yang bijaksana bukan kekuatan tubuh atau fisik kita ini terlalu banyak tadi saya mau ngedit saya bingung juga yang mau ditit yang mana tadi saya pikir sepuluhan yang utama anyway kita masuk ke yang utama kalau gitu kenapa sih materi ini saya bawakan kenapa kok Troy kenapa kok Troy yang bukan true story kenapa materi ini saya bawakan teman-teman semua saya cerita sedikit tentang Troy lagi bahwa ada kerajaan Troya ada kerajaan Separta istrinya Raja Separta diambil sama rajanya Troya kemudian mereka diserang tapi karena Troya itu kuat mereka bisa mempertahankan kerajaannya kan gitu tapi Separta ini gak kurang akal karena dia udah berusaha keras akhirnya dia bikin kuda kemudian kuda tadi yang dipersembahkan seakan-akan sebagai hadiah terus kemudian yang di sebelah sini sisi apa namanya orang-orang Troya ini merasa itu sebagai hadiah dimasukin ke kota mereka dan ternyata malamnya di dalamnya isinya adalah para tentara pilihan yang membuka gerbang kota dan kemudian orang-orang Separta akan dimasuk dan menganggarkan Troya menghancurkan itu ceritanya kenapa materi yang saya bawakan padahal itu bukan good story ada tiga hal orang-orang sering bertanya sudah di rumah terus kenapa sih masih kena COVID-19 sudah di rumah terus kenapa sih masih kena COVID-19 orang-orang bertanya sudah menjalankan profes kenapa sih masih kena COVID-19 orang-orang sering bertanya juga sudah melakukan vaksin kenapa sih masih kena COVID-19 ini yang menarik dan semuanya itu saya coba ilustrasikan sebagai Trojan Horse atau kuda Troya kita akan coba lihat jadi kalau kita melihat sudah di rumah terus itu ibaratnya kita harus di dalam benteng bentengnya sudah ditutup terus kemudian kalau kita bicara soal prokes itu juga sama kita KSN sudah di benteng dan bentengnya juga sudah ditutup karena kita mengikuti prokes terus kemudian kalau kita bicara soal vaksin sudah di vaksin sudah dikasih benteng dan kenapa kok itu masih kena ini sumbernya adalah yang kita sebut sebagai seakan-akan adalah kuda Troya dia masuk ke depan kita tanpa kita sadari kita coba lihat contohnya di rumah saja kedatangan tamu keluarga atau tetangga kan semua kita enggak enak kedatangan keluarga tetangga orang ngomong apa kalau kemudian didatengin keluarga atau tetangga terus kemudian kita enggak mau terima kalau dikamin di rumah petawi tugas belum boleh enggak suka tapi kita tidak terima tamu kedatangan tukang ojol tukang sayur tukang makanan keliling memang ada saatnya di mana agak-agak sedikit pendorkan sekarang diketatin lagi anggota keluarga masih harus bekerja keluar dan kemudian dia pulang kalau dia pulang tidak mengikuti progres yang yang benar atau dia itu sembarangan waktu di luaran dia membawa penyakit tadi ke dalam dia membawa virus tadi ke dalam ibaratnya dia memasukkan kudat roya ke dalam rumah kita beli makanan tapi tidak dicuci dengan benar atau tidak dimasak atau tidak dipanasin dulu atau yang dipanasin cuma makanannya sambalnya enggak misalnya itu bisa saja terjadi ini ini kenapa kok saya menggunakan analogi kudat roya tadi yang kedua ah prokes saya kerja di kantor Anda tahu bahwa kantor itu sekarang kluster kluster COVID yang termasuk paling paling besar saat makan membuka masker dan mengobrol dengan temannya memang prokesnya itu dipakai pada saat enggak makan pada saat makan dia makan rame-rame terus kemudian dia buka itu maskernya ngobrol sama sebelahnya tetap keluar rumah untuk aktivitas yang tidak harus memang sih tak prokes tapi yang enggak harus pun rasanya dibikin harus tetap berinteraksi dengan orang banyak atau berada di kerumunan misalnya untuk acara-acara keagamaan kenapa? acara keagamaan itu harus begitu pergi ke tempat ibadah harus begitu itu yang terjadi kelihatannya pakai prokes padahal sudah dihajar dulu jangan 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 dan jangan kalau memang terpaksa itu pun juga harus menggunakan masker yang total ini kalau kita bicara soal terakat prokes sudah divaksin terlalu percaya diri pada kekuatan vaksin serta antibodi yang dimiliki padahal kita juga tahu bahwa virusnya itu bermutasi sehingga vaksinnya mungkin tidak cukup untuk menanggulangi itu tidak tahu adanya peltzman efek pernah dibahas secara jump sebelumnya jadi pada saat kita itu merasa punya vaksin terus kemudian kita menjadi cenderung tidak hati-hati tidak tahu bahwa virus itu bermutasi terus dan tidak mudah terdeteksi sekarang adanya varian D varian apa dan sebagainya dan lain-lain ini tiga hal yang penting teman-teman semua kita sudah rampai ke ujungnya yang mengatakan jangan lupa teman-teman semua sponsornya materi ini bisa Anda nikmatin di YouTube kanal YouTube Anda ke Maestro bisa juga di Maestro Channel kalau yang sebatnya inspirasi jangan lupa juga Anda nyalakan lonceng nah saya teringat sebuah buku sebagai penutup saya teringat sebuah buku buku ini sebuah buku manajemen judulnya yang ngarang adalah Andrew Groove yang owner atau founder saya pada Intel yang judulnya adalah Only the Paranoid Survive nah si Andrew Groove ini dia bercerita dia rilis 1998 saya ingat dulu saya beli bukunya khusus di tengah situasi yang tidak begitu bagus presiden dari CEO daripada Intel di mana Andrew ini Intel menjadi perusahaan kelima yang paling dikalkumi di Amerika dan perusahaan ketujuh yang paling menguntungan di antara Fortune 500 perusahaan 500 perusahaan terbesar terbaik nah menurut Andrew Groove ini Paranoid Survive merupakan sebuah pelajaran klasik dalam keperampilan kemimpinan yang akan memanfaatkan step manager di industri jadi step manager di industri itu diminta untuk paranoid step manager harus berasumsi bahwa sesuatu akan berubah segera nah ini menjadi sebuah inspirasi ketika saya bilang bahwa kita pun juga harus begitu only paranoiser jadi kalau kita itu menghadapi situasi yang tidak pasti terkait dengan pandemi saat ini the one and the only way yang kita harus lakukan adalah kita harus parno ya parno oh ya tentu saja mungkin tidak stres tapi benar-benar hati-hati sekali jangan sampai kita sudah berasa bahwa saya sudah di rumah tapi ternyata ada kuda teroyaknya saya sudah progres tapi ternyata ada kuda teroyaknya saya sudah ada progres terus ternyata ini saya sudah vaksin ternyata ada kuda teroyaknya jadi ini hati-hati sekali dan memang yang paling berat daripada situ sekarang adalah kita mengalami kejenuhan teman-teman semua untuk hari ini itu dari saya terima kasih bagi yang sudah hadir yang mudah-mudahan cerita tentang teroyak di hari Jumat bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua karena apa ingat ya rojan atau kuda teroyak itu masuk dan kemudian dia menghancurkan kita mesti hati-hati jangan terhadap kelihatannya kita sudah di rumah tapi ada yang masuk-masuk-masuk kita tidak sadar kelihatannya kita sudah progres tapi ada yang kita tidak sadar juga dia akhirnya membuat virus tadi masuk dalam tubuh kita kelihatannya kita ada vaksin tapi ternyata masih ada yang bisa masuk di tubuh kita tahunya kapan tahunya kalau sudah kena apakah kalau kita sudah ekstra hati-hati terus kemudian kita tidak kena sama sekali tidak ada yang bisa jamin seperti itu tapi at least dengan Anda ikut acara ini dengan perumpamaan kuda teroyak dengan tadi saya bilang only paranoid survive maka itu yang harus kita lakukan sekarang dalam situasi yang relatif buruk saat ini dimana Indonesia itu boleh dibilang yang tertinggi di dunia saat ini teman-teman semua saya mendoakan Anda semua selalu sehat saya mendoakan Anda semua selalu semangat tapi jangan lupa tetap paranoid ya karena apa karena ingat cerita tentang kuda teroyak saya Ndoko Iki Wargo dari Maestro Consulting Kucing dan Kumul Keting mengucapkan selamat malam sampai ketemu lagi